Cara membedakan stick PS3 ORI mesin dan ORI pabrik sangatlah mudah, bahkan bisa dilakukan tanpa membongkar sekalipun. Oke info dulu, stick ORI pabrik ini stick KW ya, cuma bahasa orang jualan saja disebutnya ORI pabrik. Jadi di video ini saya menyebutnya stick KW untuk stick ORI pabrik dan stick ORI untuk stick ORI mesin. Oke cara membedakan yang pertama yaitu, saya mulai dari lampu indikator. Lampu indikator stick ORI mesin menyala selama kurang lebih 54 detik. Sedangkan lampu stick KW menyala selama 30 detik. Hmm jadi di ORI mesin lumayan lama ya, atau lebih lama daripada stick KW. Oke kita lanjut ke perbedaan yang kedua. Kalau kalian perhatikan kedua lampu indikator stick tersebut memiliki warna yang berbeda. Stick ORI mesin, lampu indikatornya berwarna merah terang atau merah mengkilap. Sedangkan stick KW, lampu indikatornya berwarna merah agak oranye dan tidak mengkilap. Oke disini kita coba main tebak-tebakan sebentar. Disini saya akan nyalakan di tempat gelap kedua stick tersebut. Dan kalian tebak yang mana yang ORI, nanti saya akan kasih jawabannya di layar. Oke lanjut ke perbedaan yang ketiga. Perbedaan yang ketiga terletak pada tombol reset. Kalian bisa gunakan jarum atau penjepit kertas untuk mengetahuinya. Jika lubang tombolnya dalam, berarti itu stick KW. Sedangkan stick ORI mesin memiliki lubang tombol yang dangkal. Oke kemudian ini yang terakhir dan yang paling gampang dan akurat pastinya. Kalian coba saja gunakan untuk membuka peti di dalam game God of War 3. Tapi mainnya pakai koneksi bluetooth ya, jangan pakai koneksi kabel. Kalau pakai stick ORI mesin, si Kratos tidak kesetrum. Sedangkan kalau pakai stick KW, si Kratos terlihat kejang-kejang seperti kesetrum. Percaya nggak percaya, terserah kalian ya ini. Oke itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Hebat juga ya Kratos, nggak mau dimainin pakai stick KW. Ap 오빠, ngay bermanfaat kepaliji. Terima kasih.